Kisah ini dimulai di pangkalan pertahanan udara yang terletak di suatu tempat di pinggiran kota. Suatu hari, pangkalan tersebut menerima panggilan darurat yang melaporkan potensi ancaman udara yang mendekati wilayahnya. Pasukan musuh telah menerbangkan pesawat tempur dan pesawat pengintai di dekat perbatasan. Para kru S-400 Triumph segera dipanggil untuk tugas. Mereka adalah tim yang terlatih dengan baik, terdiri dari operator sistem, teknisi, dan personil pendukung. Sistem pertahanan udara ini telah dicek dan diaktifkan dengan cepat, siap untuk menghadapi ancaman udara. S-400 Triumph segera mengidentifikasi pesawat musuh yang mendekat dan pesawat pengintai yang mencoba memasuki wilayah udara. Kru telah mendapatkan koordinat target dan siap untuk menghadapi serangan. S-400 Triumph dengan cepat merespons ancaman tersebut. Peluncur senjata berputar ke posisi dan peluncuran rudal pertahanan udara dimulai. Suara gemuruh peluncuran menggemas saat rudal berpemandu menghantam langit dan mengunci target mereka. Sistem pertahanan udara S-400 Triumph berhasil menjatuhkan pesawat musuh dan pesawat pengintai yang mencoba menyusup. Serangan udara musuh dipatahkan dan wilayah tersebut dinyatakan aman. Misi S-400 Triumph adalah sukses. Sistem ini telah melindungi wilayah dari ancaman udara yang serius dan menghentikan pasukan musuh yang mencoba menyerang. Para kru S-400 Triumph menerima penghargaan atas keberanian dan kinerja luar biasa mereka. S-400 Triumph adalah pilar kekuatan pertahanan udara yang selalu siap untuk melindungi wilayah. Misi-misi seperti ini adalah pengingat bahwa ketika negara menghadapi bahaya dari langit, ada sistem pertahanan udara yang tangguh dan tim yang siap untuk menjaga perdamaian dan keamanan. Cerita ini menyeroti peran penting S-400 Triumph dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional melalui pertahanan udara yang canggih. Meskipun bukan kendaraan dengan elemen naratif yang lebih kaya, sistem pertahanan udara seperti S-400 Triumph adalah pahlawan yang menjaga langit biru dari ancaman yang mengancam. Cerita ini dimulai di pangkalan pertahanan udara yang terletak di tengah gurun yang panas. Suatu hari, pangkalan tersebut menerima panggilan darurat yang melaporkan adanya ancaman udara yang mendekat. Pasukan musuh telah mengirim pesawat tempur dan rudal jelajah ke arah wilayah perbatasan. Para kru S-300 segera dipanggil untuk tugas. Mereka adalah tim yang terlatih dengan baik, terdiri dari operator sistem, teknisi, dan personil pendukung. Sistem pertahanan udara ini telah diperiksa dan diaktifkan dengan cepat, siap untuk menghadapi ancaman udara yang mendekat. S-300 segera mendeteksi pesawat musuh yang mendekat dan rudal jelajah yang mengancam. Para kru telah menerima koordinat target dan siap untuk menghadapi serangan. S-300 dengan cepat merespons ancaman tersebut. Peluncur senjata ditempatkan dalam posisi optimal dan peluncuran rudal pertahanan udara dimulai. Suara ledakan peluncuran menggemas saat rudal berpemandu meluncur ke langit, mengunci target mereka. Sistem pertahanan udara S-300 berhasil menjatuhkan pesawat musuh dan rudal jelajah yang mencoba mencapai wilayah mereka. Serangan udara musuh telah gagal dan wilayah tersebut selamat. Misi S-300 adalah sukses. Sistem ini telah melindungi wilayah dari ancaman udara yang serius dan menghentikan pasukan musuh yang mencoba menyerang. Kru S-300 menerima penghargaan atas keberanian dan performa luar biasa mereka. S-300 adalah pilar pertahanan udara yang kuat dan handal yang selalu siap melindungi wilayah dari ancaman udara. Misi-misi seperti ini adalah pengingat bahwa ketika negara berhadapan dengan bahaya dari langit, ada sistem pertahanan udara yang tangguh dan tim yang siap untuk menjaga perdamaian dan keamanan. Cerita ini menyeroti peran penting S-300 dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional dengan pertahanan udara yang canggih. Meskipun bukan kendaraan dengan elemen naratif yang lebih kaya, sistem pertahanan udara seperti S-300 adalah pahlawan yang menjaga langit biru dari ancaman yang mengancam. Terima kasih telah menonton!